Perusahaan smartphone seperti Samsung, Oppo, dan Huawei keluarkan ponsel dengan konsep foldable. Model ini sebetulnya bukan hal yang baru. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah bakal diterima dengan baik oleh pasar? Samsung berhasil menjawab keraguan itu ketika merilis Galaxy Z Fold pada 2019 dan Galaxy Z Flip setahun kemudian. Galaxy Z Fold cukup berhasil memikat hati banyak orang. Lantaran dapat menjadi telpon genggam yang dapat dilipat dan di waktu bersamaan sebagai tablet yang tidak terlalu besar ketika dibuka. Sedangkan lewat Galaxy Z Flip, Samsung tawarkan foldable smartphone yang lebih elegan. Connor Peirce, petinggi Samsung Britannia Raya dan Irlandia, mengatakan rangkaian foldable smartphone yang dirilis Samsung adalah langkah untuk mengebrak pasar smartphone dengan menghadirkan ciri khas produk mereka sendiri. Ia menambahkan, konsumen mungkin akan butuh waktu cukup lama untuk menerima produk semacam ini. Meski begitu, ia bilang juga kalau konsumen bakal antusias terhadap inovasi yang mereka keluarkan.